Intro Baik, dengan berkumandannya Indonesia Raya dan Masuki pagi ini Semoga menjadikan semangat buat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk kedepannya bisa bersemangat terus sampai akhir sesi Selanjutnya kami mengundang Wakil Rektor Bindang Akademik dan Inovasi Bapak Dr. Hulman Panjahitan SHMH sekaligus membuka kegiatan sosialisasi program MBKM Magang dan Studi Independen Angkatan 4 diwakili oleh Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia Bapak Aposan Salah Raja Sinaga SHMH Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Hulman Panjahitan SHMH yang pada pagi hari tidak bisa hadir ya Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Selamat pagi, tadi saya sempat melihat ada Ibu Dekan dari FSB ada Ibu Ketua Kaprodi juga dari Prodi Hukum ada dari Prodi Bahasa Inggris Selamat pagi Yang saya hormati Kepala Biru Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia Ibu Eden Benedika Esikom, Emikom Koordinator PT Universitas Kristen Indonesia untuk program magang dan studi independen bersertifikat angkatkan kedua dan ketiga yang akan berbagi dengan kita dalam sharing session sebagai kontrol PT ada Ibu Dr. Familia Novita Simanjuntak Selamat pagi, Bu dan ada mahasiswi alumni program kampus sorry, program MSIB yang akan berbagi dengan kita juga dalam sharing session sebagai mahasiswi persermogram yang pertama ada Saudara Riki Martin Manulang dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Saudari Iren ya, Saudari Iren Ratu Lado dari Indah Pak sorry Indah ya Indah dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Bapak Ibu Dosen serta adik-adik mahasiswa investasi yang kami banggakan terima kasih telah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi MSIB pada pagi yang berpagia ini program magang dan studi independen bersertifikat atau yang biasa dikenal dengan MSIB sudah memasuki angkatan yang keempat jadi MSIB adalah salah satu metode pembelajaran dari delapan metode atau istilahnya BKP yang dicanangkan dalam program kebijakan kampus merdeka semenjak era kemimpinan Bapak Nadiem Magarim ya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rentrisek dan Teknologi jadi sebenarnya selain program MSIB juga sebenarnya banyak sekali program-program yang lain yang Uki selalu berpartisipasi kemarin kita sudah melakukan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa khususnya di Cianjur juga terus berpartisipasi dalam program kampus mengajar sampai angkatan yang keempat dan akan memasuki pada angkatan yang kelima mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka sudah memasuki angkatan yang kedua dan nanti akan yang ketiga melakukan penelitian melakukan kewirausahan membuat studi atau proyek independen mengikuti program kemanusiaan dan banyak lagi jadi kebijakan kampus merdeka ini dimaksudkan dalam rangka menyiapkan mahasiswa-masiswi untuk menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat jadi kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap lagi dengan tantangan dan kebutuhan zaman khususnya MSIB ini link and math tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat khusus untuk program MSIB ini jadi selama ini ada pandangan bahwa mahasiswa kurang mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi yang nyata sehingga kurang siap bekerja sementara program magang selama ini yang berjangka dinilai masih berjangka pendek kurang daripada 6 bulan dipandang masih sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa jadi perusahaan yang menerima mahasiswa magang juga menyatakan bahwa magang dalam waktu yang sangat singkat sangat kurang kemanfaatannya dan mengganggu aktivitas industri itu sendiri nah dalam program MSIB nanti dimungkinkan misalnya ada-ada mahasiswa tidak hanya mengikuti 1 semester bahkan bisa sampai maksimal 2 semester jadi ini akan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa pembelajaran langsung di tempat kerja atau experiential learning jadi selama program nanti mahasiswa akan mendapatkan hard skill ya keterampilan, complex problem solving analytical skills maupun juga soft skill-nya bagaimana dia punya kemampuan etika profesi etika kerja, komunikasi kerjasama ya sementara nanti dalam pihak industri mendapatkan talenta yang cocok nanti kalau misalnya cocok bisa langsung direkrut jadi sehingga bisa mengurangi biaya rekrutman dan training awal induksi nah ada adik-adik dan bapak ibu yang saya hormati jadi UKI sudah berpartisipasi sampai di MSIB angkatan yang ketiga ya jadi ini akan memasuki angkatan yang keempat dari ketasarapan mahasiswa yang mengikuti program ini dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional itu ada sebanyak 2 mahasiswa kemudian sebentar ya ini dari program hubungan industrial ada 2 mahasiswa yang diterima ilmu komunikasi ada 1 mahasiswa dari program pendidikan bahasa inggris ada 1 orang pendidikan matematika ada 6 mahasiswa salah satu inggris ada 3 dan ini tersebar ke dalam berbagai mitra ya untuk program magang itu ada kita mendapatkan mitra di sekretariat jeneral DPR RI juga ada di PT Asuransi Sinarmas PT Liputan 6.com PT Tempo Inti Media Harapan perkumpulan gerakan OKOC kemudian untuk yang program sudah independen kita mendapatkan mitra Yesen Sekolah Ekspor Nasional PT Bisa Artifisial Indonesia PT Dewi Inti Putra PT Mitra Semerun Indonesia PT Zona Edukasi Nusantara PT Indobit Dijil Raya dan PT Sintesis Komunikasi Indonesia nah tentunya di pada angkatan yang berikutnya akan begitu banyak mitra dan kami berharap bahwa semua program studi yang ada di Universitas Indonesia bisa berpartisipasi dan punya pengalaman magang dan studi independen pada angkatan yang keempat ini yang nanti akan diselesaikan oleh Ibu Dr. Familia Novitasi Banjuntak saya kira demikian yang saya sampaikan selamat mengikuti sosial sesi MSCB ini Tuhan Yesus memberkati saya kembalikan ke moderator baik terima kasih atas sambutan pembukaan dan laporan mengenai MSCB angkatan 3 Bapak Aposan Salaraja Sinaga SHMH yang kami hormati oke selanjutnya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan kini saatnya kita memasuki kegiatan penyampaian sosialisasi program magang dan studi independen angkatan 4 Universitas Kristen Indonesia yang akan dimoderatori oleh rekan saya saudara Diardo Albertus Sahala beliau adalah staff program rumpun karir pada bagian MBKM Universitas Kristen Indonesia kepada saudara Diardo untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan terima kasih oke terima kasih kepada saudara Rafqi Muhammad SIKOM karena sudah tadi sudah membuka dengan baik dan angkat komando acara akan diserahkan kepada saya terima kasih selanjutnya Assalamualaikum Shalom selamat pagi salam sejahtera sebelumnya kami ucapkan khususnya untuk Bapak Wakil Rektor bidang akademik dan inovasi Bapak Dr. Holman Panjaitan SHMH serta Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan Bapak Ibu Kaprodi serta Bapak Ibu Dosen dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesedihan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pada hari ini sosialisasi ini adalah sebagai tindak lanjut kami BAA atas dibukanya pendaftaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sama-sama tadi kita sudah dengar beberapa namanya namanya sering disebut yaitu Magang dan Studi Independent Bersertifikat nah tadi sudah disebut juga pada hari ini kami dari BAA tidak sendiri tetapi akan ditemani dengan tiga narasumber yang bisa kita bilang berpengalaman di MSIB tanpa membuang waktu lagi tadi sudah diperkenalkan tapi mungkin ada yang lupa atau yang saya ingin lengkapi lagi salah satu yang pertama narasumber yang pertama itu adalah Ibu Dr. Familiano Vita Simban Juntak SPMSI saya ingin menyapa dulu halo Ibu Faham selamat pagi Bang Dodo selamat pagi Ibu Faham beliau saat ini menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Kimia serta kaitan beliau dengan program Magang dan Studi Independent Bersertifikat ini adalah beliau pernah menjadi koordinator untuk batch kedua serta sekarang kembali dipercaya kembali menjadi koordinator untuk batch yang ketiga untuk narasumber selanjutnya itu adalah saudara Riki Martin Simanulang saudara Riki adalah mahasiswa Prodi Management angkatan 2018 pernah menjadi peserta MSIB batch kedua tepatnya tadi sudah kita dengarkan bersama-sama yaitu di perusahaan startup Gotoh halo Riki halo kak hai dan narasumber kita yang terakhir adalah saudari Indah Nazaret Ratuladu saudari Indah ini adalah mahasiswi ilmu hubungan internasional angkatan 2019 pernah menjadi peserta untuk MSIB angkatan dua tepatnya di perusahaan sekolah ekspor saya sapa dulu halo Indah halo bang oke baik selanjutnya karena tiga narasumber kita sepertinya sudah siap dan kelihatan fresh dan sudah tidak sabar lagi untuk memaparkan materinya maka tanpa membuang waktu lagi kita akan masuk ke sesi pemaparan materi tapi sebelumnya teknisnya akan saya sampaikan kita akan mendengarkan keseluruhan pemaparan oleh seluruh narasumber setelur narasumber sudah memaparkan baru kita akan masuk ke dalam sesi tanjawab begitu ya bapak ibu dan teman-teman sekalian nah tanpa memperlama waktu kita lagi langsung saja kita dengarkan pemaparan oleh narasumber kita yang pertama yaitu ibu dokter familia novita simanjuntak SPMSI kepada waktu dan tempat dipersilahkan kepada ibu pak baik terima kasih bang dodo jadi mas diardo ini nama artisnya adalah dodo jadi saya tidak akan bisa melepas nama itu nah bang dodo boleh minta bantuan untuk share screen karena hp saya hang ini sehingga hanya bisa untuk speaker doang terima kasih baik selamat pagi bapak ibu dan adik-adik mahasiswa salam sehat dan sejahtera buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom namo budaya om om santih santih om salam kebajikan salam pancasila baik bapak ibu dan adik-adik mahasiswa sesungguhnya ini hanya sharing session saya tidak mengajar do suara saya terdengar jelas ya do ya terdengar jelas oke baik puji Tuhan singkat saja saya akan sharing mudah-mudahan tidak mengambil waktu yang sangat lama karena saya berpikir lebih baik kita lebih banyak berdiskusi mengenai pengalaman saya di MSIB batch 2 dan batch 3 uki rasanya mempunyai peningkatan jumlah ya cukup mengembirakan kenapa pakai ya karena memang di luar ekspektasi saya waktu itu waktu itu bulan Januari 2022 masih sebagai kepala kantor urusan yang BKM mengharapkan BKP MSIB ini diambil oleh lebih banyak mahasiswa uki karena memang MSIB ini mendorong mahasiswa untuk benar-benar praktek belajar di dunia usaha dan dunia industri hanya saja memang kelolosan mahasiswa uki itu tidak se-fantastis sama universitas lain namun tetap lebih baik dari beberapa universitas yang ada di wilayah yang sama yaitu DKI Jakarta nah untuk batch 2 mahasiswa uki itu yang lolos untuk magang hanya 3 orang sedangkan untuk studi independen itu ada sekitar 9 sampai 10 orang namun ada 1 yang mundur waktu itu nah ini mundurnya itu bagaimana nanti saya ceritakan soal syarat dan ketentuan MSIB lalu yang untuk batch 3 mahasiswa uki yang lolos itu ada 12 orang yang mengembirakan adalah jumlah mahasiswa yang lolos magang itu dari 3 menjadi 5 saya tidak tampilkan di materi saya ini hanya tambahan informasi lalu yang ketiga yang untuk studi independen yang ketiga nah studi independen ini mahasiswanya jumlahnya berkurang yang tadinya 9 menjadi 7 jadi tadi makanya saya pakai kata ya itu masih apa ya ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh kabak MBKM untuk mendorong lebih banyak mahasiswa yang lolos di BKP MSIB memang ada contoh Martin Riki ini saya lupa apakah saya yang menjadi koordinator beliau pada saat beliau saya ya saya ya Riki ya ya karena oke saya waktu sidang MBKM saya tidak hadir ya Riki karena kenapa saya tidak ingat satu persatu nama karena memang mahasiswa ini sangat asik melakukan MSIB di perusahaan masing-masing sehingga saya berpikir wah berarti ini Puji Tuhan lancar jaya tugasnya koordinator ringan sekali ringan tapi saya mengatakan ringan karena jumlahnya memang masih di bawah 20 ya jadi kalau nanti di bawah di atas 20 tentu yang menjadi koordinator pasti akan menjadi dua orang ya mulai dari sekarang 2022 di MSIB Tiga itu dibagi dua magang dan sudindependent karena memang apa ya pekerjaannya tidak sesederhana yang kita bayangkan oke saya lanjut apa aja yang ada di materi saya next please nah ada apa dengan MSIB BAS 4 lalu berikutnya nanti kita akan bahas kenapa sih harus MSIB 4 sebenarnya bukan hanya MSIB 4 ya karena ini momennya MSB 4 maka saya pakai kata 4 secara dan ketentuan MSIB 4 next do thank you ada apa dengan MSB 4 next jadi MSIB itu bapak ibu dan adik-adik mahasiswa itu adalah program yang mendorong kalau saya sih bilangnya memaksa ya yang memaksa mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan pengetahuan dan sikap di dunia industri nah kalau adik-adik mahasiswa kuliahnya di prodi masing-masing hanya di dalam ruangan di ruangan kampus ini udah di dunia industri adik-adik mahasiswa langsung merasakan iklim kerja yang sesungguhnya dengan cara bekerja dan belajar langsung dalam proyek atau permasalahan real bedanya apa di kelas nanti banyak cerita oke saya mulai dari kiri program magang bersertifikat di magang ini adik-adik tentu akan diberikan proyek real real loh adik-adik real itu dalam arti bagian dari perusahaan itu dan sifatnya strategis saya aja deg-degan nih baca definisi magang bersertifikat ternyata seserius ini pemerintah melibatkan mahasiswa bukan sebagai calon SDM tetapi memang sudah menjadi SDM itu luar biasa buat saya masih mahasiswa saya dianggap mampu mengelola proyek yang bernilai strategis nah hanya saja karena adik-adik mahasiswa masih kompetennya belum maksimum tentu akan didampingi oleh mentor nah kalau untuk magang satu mentor hanya untuk 10 mahasiswa sebenarnya menjadi mentor ini juga berat adik-adik saya tidak akan sharing tentang mentor namun saya menyoroti kepada 10 mahasiswa artinya mahasiswa yang lolos di magang bersertifikat sangat dituntut berdedikasi tinggi mandiri dan proaktif proaktifnya tinggi juga karena 10 mahasiswa mengelola proyek real yang bernilai strategis dan yang berikutnya adalah magang itu sama dengan studi independen dan BKP MBKM yang lainnya dilakukan selama 16 minggu sampai 24 minggu dan yang terakhir yang paling menarik sebenarnya di MSIB mahasiswa mempunyai peluang untuk menjadi full-time employee tenaga kerja penuh waktu dimana kalau adik-adik berjuang nanti ini secara regular peluangnya itu tidak sebesar ketika adik-adik adalah alumni-nya MSIB di perusahaan yang adik-adik senangi nah berikutnya ke sebelah kanan kita ke program studi independen bersertifikat ini kenapa hilang bersertifikat saya juga kurang paham nah bedanya di program studi independen bersertifikat adik-adik masih belajar berbasis proyek real nah tadi di magang adik-adik sudah mengerjakan yang di studi independen adik-adik itu mempelajari apa sih seluk-beluk proyek real yang bernilai strategis dari sebuah perusahaan yang adik-adik diatakan lolos di situ sehingga pekerjaan atau pembelajaran yang mahasiswa lakukan di studi independen bersertifikat didampingi oleh satu mentor untuk 25 mahasiswa ya jadi tentu tanggung jawab mahasiswa di SI bersertifikat tidak lebih besar dari magang bersertifikat namun maknanya hakikatnya itu sama saya rasa bukan saya rasa saya yakin maknanya sama yang berikutnya adalah ya mahasiswa berinteraksi secara langsung itu sama dengan yang magang program pembelajarannya juga 16 sampai 24 minggu nah ini yang menjadi poinnya di studi independen bersertifikat pengembangan soft skill yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan kenapa kenapa ini menjadi highlights karena gini ada adek-adek yang diprogras di pendidikan kimia saya di Pak Prodi Pendidikan Kimia saya harus mencontoh pendidikan kimia nanti saya coba beri contoh di Prodi yang lain mudah-mudahan tidak terlalu melenceng ada pasti pasti ada saya yakin pasti ada mahasiswa pendidikan kimia yang tidak mau sekedar menjadi guru kimia saya ingin menjadi wirausaha nih wirausaha apa nah biasanya kalau di FTIP itu wirausahanya di bidang media pembelajaran digital sehingga dia memilih ruang guru atau aduh saya gak ingat ya nama-nama mitra SI dan magang bersertifikat karena memang banyak sekali tapi yang saya ingat karena memang ini ruang guru sudah sangat populer si mahasiswa itu dinyatakan nolos misalnya di ruang guru dia punya peluang banyak sekali untuk belajar banyak tentang pembuatan atau bahkan pengelolaan media pembelajaran digital bahkan sampai bagaimana cara menjualnya nanti kita dengar dari Bang Riki yang di Goto dan Kak Indah yang di sekolah ekspor kalau Kak Indah sekolah ekspor itu berarti benar-benar dia melaku apa ya bekerja sebagai eksportirnya Indonesia itu keren banget kalau Bang Riki mengelola data Bang Riki kemarin magang atau studi independen Bang? Studi independen Kak nah studi independen oke berarti nanti pasti saya yakin Bang Riki akan share begitu banyak cerita baik ya dari pengalaman studi independen bersertifikat dan yang terakhir bedanya dengan magang adalah mahasiswa mendapat rekomendasi kepada perusahaan atau organisasi rekanan dengan catatan prestasinya tinggi punya keunggulan yang unik yang dibutuhkan oleh perusahaan artinya studi independen dan magang memberikan peluang yang sangat baik buat adik-adik mahasiswa bahkan jangan-jangan nih masih skripsi pun adik-adik sudah dapat kertas atau ya pintu apa ya karcis masuk untuk menjadi tenaga kerja penuh waktu di perusahaan yang adik-adik apa ya melakukan SI atau magang bersertifikat next bang doh please nah kenapa harus MSCB batch 4 ya karena memang momennya sekarang masih batch 4 ya karena ya lagi dibuka nih MSCB batch 4 dan waktunya tidak lama loh adik-adik waktunya sangat singkat paling lama satu minggu dan MSCB jarang memperpanjang waktu pendaftaran beda dengan kampus mengajar dan PMM kalau MSCB jarang sekali memperpanjang waktu pendaftaran sehingga nanti ketika adik-adik benar-benar serius nih pengen ikut MSCB ya mulailah mencari-cari mitra apa ya yang mau saya ya mau saya gelutin mau saya jajakin lebih dalam supaya meningkatkan kualitas saya nanti setelah lulus dari UKI entah dari Prodi Pendidikan Kimia atau Prodi HI hubungan internasional atau dari Prodi ilmu hukum ya jadi kenapa harus ya karena momennya masih pendaftaran yang masih terbuka dan yang tadi saya sudah sampaikan MSCB itu apa berikutnya Bang Do nah kenapa harus karena memang ini tujuan nah Bapak Ibu untuk yang tujuan ini mohon izin khususnya kepada Dekan dan Wakil Dekan karena nanti Dekan dan Wakil Dekan yang akan menandatangani surat rekomendasi untuk mahasiswa kita jadi tujuan ini dapat dijadikan rujukan segaris besar untuk konversi 20 SKS jadi itu meningkatkan pengetahuan keterampilan dan seterusnya sampai 4 nanti rasanya tujuan ini dapat kita lihat di website-nya MSIB dan website-nya MBKM Uki Do website MBKM Uki sudah aktif belum ya? Untuk saat ini masih dalam proses maksudnya tinggal bukit lagi Baik baik terima kasih Bang Do nah tujuan MSIB menjadi rujukan secara garis besar yang bisa kita lihat di CPMK yang ada di RPS mata kuliah semester genap 2022-2023 artinya MSIB 4 ini untuk semester genap 2022-2023 memang tidak mendeskripsikan secara spesifik CPMK mata kuliah tapi saya yakin setiap mata kuliah yang ada di Uki pasti mempunyai semangat yang sama dengan tujuan MSIB kenapa saya berbicara soal ini karena memang konversi 20 SKS ini wajib harus kudu untuk MSIB kenapa begitu nanti kita lihat di surat SPTJM ini yang sering tidak disadari oleh mahasiswa termasuk Kaprodi mohon izin saya menyampaikan seperti ini yang yang sebelah kanan itu adalah manfaat MSIB yang dapat diterima oleh mahasiswa yang paling atas itu ada kata utama yang bawah adalah bonusnya jadi mahasiswa mendapat manfaat utama itu pembelajaran dan pengalaman nyata di dunia profesional bukan di dalam ruang kelas ya artinya mahasiswa sudah ber profesi di perusahaan yang menyatakan dia lolos sebagai peserta SI atau magang untuk manfaat bonusnya adalah pengakuan kredit atau konversi SKS sebenarnya ini tidak manfaat sebenarnya yang konversi SKS ini kenapa karena ini sifatnya obligatori keharusan dan yang kedua sertifikat program ini yang tadi saya sampaikan bisa menjadi karcis masuk ke perusahaan yang adik-adik mahasiswa dinyatakan lolos disitu baik sebagai magang atau independent dan yang ketiga ini catatannya adik-adik mahasiswa tolong jangan diharapkan karena ini ada faktor X yaitu bejok keberuntungan kenapa karena perusahaan atau dunia industri yang memberikan dana hidup bulanan hanya mereka yang mengajukan pendanaan ke pemerintah jadi kalau misalnya banyak yang saya tanya dapat dana bulanan saya tidak dapat saya tidak tahu apakah tidak dapat sama sekali atau dapatnya di akhir program atau bagaimana saya kurang paham namun bisa jadi bisa jadi dugaan saya dana hidup bulanan ini diberikan oleh pemerintah ke mitra industri untuk operasional adik-adik mahasiswa selama magang dan sedependen karena memang walaupun tadi di awal adik-adik mahasiswa diposisikan sebagai SDM ada resiko mohon maaf gagal jadi bisa dikatakan dana untuk istilahnya menahan kerugian yang lebih besar kepada dunia usaha dan dunia industri datang dari dana bulanan adik-adik yang diterima beda sama kampus maja dan PMM dana ini diberikan kepada universitas pengirim dan ya universitas pengirim nah kalau MSIB diberikan kepada mitra jadi kalau adik-adik nggak dapat dana bulanan sebenarnya adik-adik sudah dapat hanya diberikan kepada mitra sehingga ketika nanti adik-adik mahasiswa ternyata selama SI dan magang dibebankan biaya tambahan langsung lapor ke koordinator kenapa karena dugaan saya mitra tidak mengajukan pendanaan ke pemerintah sehingga memperlakukan biaya tambahan ke mahasiswa dan ini ada solusinya adik-adik ini di MSIB 3 ini saya aduk gimana ya rasanya kalau nggak ada kabar ya saya tidak tahu dan sayangnya kabar itu datangnya terlambat dan ya puji Tuhan sih mahasiswa yang bersangkutan mau sharing ke Kaprodi saya maklumi itu karena memang ikatan batin antara mahasiswa dan Kaprodi lebih kuat ketimbang saya yang hanya sebagai koordinator ditemukan tuh ada mahasiswa yang dibebankan biaya operasional selama dia sediap kalau ini dilaporkan lebih awal adik-adik saya bisa menghubungi PIC dari pemerintah saya kan PIC UKI PIC dari pemerintah jadi kami PIC-PIC universitas saya dan Pak Aposan itu tergabung di grup PIC MSIB nasional yang di dalamnya ada PIC dari pemerintah berikutnya Bang Do please nah ini syarat dan tentuan MSIB base 4 next ini sama dengan MSIB yang lain dan saya yakin akan tetap berlaku selama MSIB ini masih ada mahasiswa masih aktif di PDD dan belum dinyatakan lulus yang kedua mahasiswa aktif di jenjang D2 D3 D4 dan S1 ingat ada catatan untuk S1 dan D4 itu minimal semester 5 ada peluang untuk semester 4 tapi tidak banyak ini definisinya adik-adik minimal semester 3 artinya adik-adik yang mendaftar MSIB dari D4 dan S1 posisinya semester 4 posisi adik-adik semester 4 bisa melamar untuk MSIB karena apa? ketika nanti dinyatakan lulus adik-adik sudah semester 5 kalau D2 dan D3 saya tidak bahas karena Uki tidak punya lalu nah ini yang ketiga yang tadi di MSIB 2 ada mundur 1 magang kalau tidak salah dia di kapal api dia sangat marah sama saya apa boleh buat karena resiko untuk memaksakan diri itu cukup besar untuk ditanggung oleh Uki dia sudah judisium padahal DSPTJM yang ditandangani tidak boleh judisium selama dinyatakan lolos sebagai peserta MSIB walaupun status dia di PDD masih aktif saya apresiasi kejujuran dia saya apresiasi kejujuran dia sehingga saya meminta bantuan dari PISI pemerintah supaya mengusahakan supaya anak ini tetap magang di kapal api dalam skema profesional bukan lagi mahasiswa lalu yang 4, 5, 6 itu umum yang kelima nanti kita bahas berikutnya dok waktu saya masih banyak atau tinggal dikit lagi dok bisa Bu boleh untuk dilanjutkan terlebih dahulu oke terima kasih nah ini penting penting ya adik-adik mahasiswa tolong dicermati buat kita semua bahwa semua dokumen yang adik-adik lampirkan di MSIB nanti jadi adik-adik mahasiswa ini harus buat akun Merdeka Belajar sendiri karena uploadnya sendiri bukan dilakukan oleh MBKMUK tidak uploadnya sendiri dokumennya harus lengkap dan asli aslinya begini adik-adik adik-adik punya KTP atau KTM nomor rekeningnya harus sama persis nomor rekening nama di rekening adik-adik harus sama persis disitu NPWP kalau ada KTP dengan data di PDDKT harus sama koma titik singkatannya semua harus sama nah bagaimana itu bisa diupayakan aduh itu sifatnya personal saya yakin adik-adik bisa punya solusi soal itu syukur-syukur data adik-adik yang di PDDK dengan di KTM atau KTP sama kalaupun nggak sama saya yakin ada surat keterangan juga bisa memberi memberi penguat sebagai penguat bahwa adik-adik memberikan dokumen yang asli ya karena kalau tidak asli atau palsu wah ini ini menjadi sejarah hitam buat kita adik-adik nggak akan bisa ikut kampus program kampus merdeka yang skema pemerintah kalau yang skema UKI ya tentu pasti difasilitasi tapi ini yang skema pemerintah karena perguruan tinggi sekarang didorong untuk membuat program MAKM mandiri ini kan masih didanai oleh pemerintah next Bang Dodo please nah ini adalah checklist ketika adik-adik mau mendaftar MSIB berikutnya Bang Dodo nah ini adalah surat rekomendasi yang ditanda tangani minimal oleh wakil dekan waktu saya masih menjadi kepala kantor urusan MBKM UKI saya membagi karena di setiap BKP MBKM itu ada DPL DPL itu adalah dosen pemimbing lapangan nah untuk dosen saya merujuk kepada Pak WRA waktu itu saat ini adalah WRAI dan mahasiswa itu oleh dekan berbagi berbagi beban karena lalu lintas mahasiswa terlalu tinggi untuk di handle oleh WRA waktu itu nah sekarang puji Tuhan boleh sampai wakil dekan jadi lebih dipermudah sebenarnya waktu MSIB2 itu masih boleh Kaprodi tapi belakangan disampaikan oleh PIC dari pemerintah Kaprodi tidak diizinkan karena memang yang punya tempel kan fakultas bukan Kaprodi itulah sebabnya kenapa paling rendah posisi yang boleh memberi surat rekomendasi adalah wakil dekan tapi mohon izin Bapak Ibu wakil dekan dan dekan ada kata disini yang harus kita perhatikan ketika kita mendatangani surat rekomendasi yaitu memberikan pengangkuan dan konversi 20 SKS artinya Bapak Ibu dekan dan wakil dekan harus koordinasi dengan Kaprodi karena memang konversi SKS ini adalah wewenangnya Kaprodi jadi ketika Bapak Ibu wakil dekan mendatangani surat rekomendasi tentu harus kita percaya bahwa Kaprodi sudah menggaransi ini konversi 20 SKS maksudnya apa nih konversi 20 SKS bahwa si mahasiswa yang dinyatakan lolos yang akan mendaftar MSIB benar-benar diberi konversi 20 SKS jangan curi-curi lagi bahwa mahasiswa nanti diberi tugas lagi di mata kuliah tertentu itu yang terjadi di pengalaman lalu untuk berikutnya nah untuk konversi 20 SKS adik-adik mahasiswa wajib kudu harus mendatangi atau diskusi dosen PKMA masing-masing dulu namanya dosen PA pembimbing akademis sekarang namanya PICMA pembimbing kegiatan mahasiswa kenapa harus diskusi karena memang konversi 20 SKS ini berat berat untuk mengakui bahwa CPMK nya yang dideskripsikan tadi di tujuan MSIB benar-benar bisa memfasilitasi pembelajaran adik-adik yang sesuai mata kuliah yang dikonversi ini tidak mudah tetapi memang harus untuk Bapak Ibu Kapurdi dan Dekan dan Wakil Dekan berikutnya di SPTJM karena SPTJM ini jarang kita baca poin-poin kecuali Bu Ani sebagai Kapurdi ilmu hukum saya yakin membaca karena beliau sangat pasti soal peraturan hukum tertulis disini ada disampaikan bahwa kalau mahasiswa berhenti di tengah program entah dalam keadaan apapun saya gak tahu kalau dalam keadaan sakit yang yang parah tapi kalau tidak dalam keadaan sakit yang parah dia berhenti maka UKI harus UKI loh bukan Dekan loh UKI harus membayar semua dana yang sudah diberikan untuk mahasiswa melakukan MSIB jadi MSIB ini bisa dilakukan dimana saja jadi nanti misalnya ada mahasiswa dari HI yang lolos di perusahaan yang berbasisnya di Kalimantan tentu ongkos biaya hidup itu ditanggung oleh pemerintah tapi ketika si mahasiswa ini berhenti di tengah jalan karena dia tidak suka atau tidak kuat yaudah siap-siap UKI mengembalikan dana ini ke pemerintah sehingga kabak MBKM harus tetap menyusun perencanaan untuk ya sekitar sih gak ada yang mau ya mengganti rugi ini kita tidak ada yang mau tapi kita tetap harus persiapkan skenario terburuk ya karena inilah kenapa mahasiswa MSIB yang mengeluh ke saya saya sampaikan tahan ya tahan tinggal dikit lagi hanya 6 bulan atau paling lama 4 bulan karena memang bekerja di dunia industri itu gak enak memang gak enak 9 to 5 harus 8 jam di kantor beban yang belum satu yang belum selesai udah dikasih yang lainnya memang memang itu dunia profesional namanya latihan jadi nanti ketika adik-adik menjadi alumia MSIB punya kualitas mental yang berbeda ya ketika adik-adik nanti lolos nah jadi tolong adik-adik mahasiswa membaca baik-baik apa yang ada di SPTJM sebelum menyerahkan kepada mahasiswa doakan adik-adik karena ketika kita memulai segala sesuatu dalam doa saya yakin pasti lancar jaya sampai akhir selesai ya saya tidak mau berpikir negatif terhadap apa yang sudah terjadi tidak nah tadi soal judisium jadi adik-adik yang semester 7 mau ke 8 ya kan semester 7 sudah skripsi semester 8 sidang boleh sidang boleh tapi tidak boleh judisium bagaimana dong itu ya itu itu tolong makanya tadi di awal tolong dipastikan bahwa status adik-adik mahasiswa itu ya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ya maksudnya bukan apa-apa kok supaya sama-sama enak aja sih win-win solution diizinkan setelah MSCB selesai judisium boleh dilakukan begitu next ada lagi gak setahu saya ini yang terakhir ya oke terima kasih bapak ibu dan adik-adik mahasiswa saya berharap sekali ya bisa ada 50 orang mahasiswa yang dinyatakan lolos tipsnya satu yang saya lihat melamar lah gak tau ya untuk Ricky sama Indah saya gak tau melamar lah ke sebanyak-banyaknya mitra melamar lah ke sebanyak-banyaknya mitra upayakan latar belakang mitra ini selaras dengan prodi kita jadi supaya adik-adik mahasiswa punya peluang yang lebih besar untuk lolos demikian bang dodok bapak ibu dan adik-adik mahasiswa terima kasih atas kesempatannya luar biasa terima kasih ibu pam atas pemaparannya yang sangat berapi-api sekali sehingga tujuan sosialisasi ini sepertinya langsung tercapai ya bisa dibilang 70% dari ibu pam maksudnya bersama Ricky dan Indah nanti lebih akan lebih dari 100% karena saya sendiri mendengar pengaparan materi dari ibu pam merasa kembali aduh kenapa pada saat saya kuliah belum ada ya program kampus merdeka begini-begini ya kayak gitu ya magang di permuda udah ada sarananya sudah ada website kampus merdeka tinggal kita sendiri yang harus e-port untuk membuat akun serta mungkin CV ya bu nanti ya untuk CV dan pengalaman pengalaman organisasinya kayak gitu kenapa dulu gak ada kayak gitu dan saya kan pernah melihat-lihat juga website-nya ternyata sangat informatif sekali dan juga mitra-mitranya pun yang mendaftar di program ini kalau kata anak jaman sekarang gak kaleng-kaleng jadi memang contohnya Ricky siapa yang tidak tahu Gojek dan Tokopedia dan juga sekolah ekspor siapa yang gak tahu kayak gitu yang mengurusi seputar ekspor nah tadi ada beberapa yang saya rangkum juga dari penyataan Ibu PAM ya secara singkat saja program ini tentu sangat banyak membawa benefit bagi mahasiswa ya bukan hanya hard skill karena ada beberapa mungkin teknis-teknis yang akan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa oleh mitra tapi juga soft skill dimana mahasiswa-mahasiswa tentu akan dalam bekerja sama dalam terjun ke lingkungan baru itu tentu ada tadi ada mentor dan juga pasti ada user kalau kita bilang ya atasan-atasan dan pun rekan-rekan kerja yang akan menemani kita dalam berkarya seperti itu nah pengembangan soft skill dan soft skill khususnya dari student independent bersertifikat itu mungkin karena banyak belajar ya pengalaman langsung mengenal seluk-beluk diajak dalam tanggal kutip diajak untuk mengikuti proyek-proyek inti perusahaan yang dimasuki begitu juga dengan magang karena waktu saat sidang konversi SKS kami pun kan dari BA terus serta dan banyak mendengar cerita-cerita dari Indah dan Riki khususnya mereka membuat proyek yang sangat luar biasa seperti itu nah sebelum itu sebelum mendaftar ada hal esensial lain yang harus kalian mahasiswa untuk lakukan yaitu jangan lupa untuk berkomunikasi dengan Kaprodi dan juga dosen program studinya agar sama-sama enak kayak gitu agar tidak serta-merta kalian tiba-tiba membuat kaget tiba-tiba keluar belajar di luar kelas tanpa Kaprodi dan dosennya ikut sehingga nanti juga saat konversi tadi SKS dapat dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sama-sama sudah saling ada pengertian diantara kalian seperti itu nah selanjutnya tadi sudah kita dengar dari koordinator selanjutnya bagaimana kalau kita langsung saya mendengar dari para pelaku-pelakunya dan tanda kutip peserta-peserta yang waktu itu mengikuti MSIB berpengalaman yaitu kakak-kakak kalian tanpa membuang waktu lebih lama lagi mungkin yang pertama saya undang kepada Bang Riki untuk memamparkan materinya kepada Bang Riki waktu dan tempat dipersilahkan kedengaran suara ku bang jelas gak? jelas jelas Riki kita share screen ya boleh oke udah tips Riki oke ini jelas gak sih kelihatannya MPT-nya jelas Bang kelihatan jelas Riki oke selamat pagi teman-teman tempat pagi Bapak Ibu dosen yang hadir dan terima kasih sudah mau saya diundang untuk memberikan series session ini pertama nama saya Riki Martin Simanulang saya angkatan 18 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya lolos di generasi gigi program studi independen angkatan kedua oke oke berapa menit si aku bang BTP nanti mungkin kalau udah selesai aku kabarin ya oke Riki boleh minta tolong diperbesar gak ya ini oh diperbesar saja baik jadi slide show oke tar ya slide show slide show slide show where are you where are you oke oke eh gak bisa oke bisa oke gini untuk untuk sebelum aku mulai sosialisasi dan sharing tentang apa yang aku kerjakan di sini independen dan ngapain aja satu aku mau cerita sama teman-teman sekalian terutama yang gabung tentang yang tadi baru pembicara masih ada gak sih aku aku biasanya panggilnya Kak Fem Bu Familia jujur perannya dia untuk aku pribadi dan MS IB batch 2 itu luar biasa karena aku tahu itu awalnya aku ditolak Kak Prodi tidak bisa konversi SKS sampai ibu itu rela untuk kasarnya bilangnya sampai mohon-mohon supaya diperbolehkan jadi teman-teman kemarin banyak yang nanya bang apakah bisa dikonversi lain sebagainya percayalah yang memegang tongkat estafet untuk MSI BNBKM kita ini orang-orang terbaik karena aku tahu bagaimana kerja kerasnya Kak Femilia waktu jamanku dan I know now bang haposan gimana excitednya gimana passionablenya untuk melakukan ini jadi teman-teman gak usah takut apakah ada masalah diskus dengan mereka aku ingat sama Kak Fem bukan program MSIB tapi program program lain yaitu exchange eh bukan exchange exchange tapi yang Indonesia dengan kampus lain Kak Femilia sampai rela ditelepon jam 12 malam seserius itu mereka dan aku yakin bang haposan juga orang yang begitu karena kebetulan aku juga kenal dianya oke mana next ini oke kenapa itu duluan karena gini kalau kau tidak tahu koordinatormu itu se-passion apa dan se-berjuang apa untukmu gak ada gunanya program ini kita lakukan karena halang rintangnya itu gak dikit guys banyak banget maka setelah clear dulu dari awal yang mengkoordinatori kita ini adalah orang yang terbaik oke sekarang jangan takut apapun mari kita bergerak oke outline-nya kira-kira tentang ini oke sebenarnya aku buatnya ini ini PPT laporan akhirku aku buatnya tetap kata-katanya laporan akhir chance maker tech talent generasi gigi tapi aku ubah sebenarnya ini jadinya chance maker generasi emas Uki with generasi gigi kenapa karena kayak gini satu kita ingin punya mimpi bersama dengan Bapak Rektor 2030 itu Uki itu menjadi generasi emas maka harus ada yang namanya generasi gigi gigi berarti ready untuk apapun dan siap untuk melakukan apapun oke sebelum jauh aku akan bilang apa kenapa harus ke Gotoh dan apa itu studi independen gini studi independen sebenarnya tadi udah dijelasin sama ibu familia apa itu cuma program Gotoh ini agak beda seperti yang ibu familia bilang tadi nanti aku kasih tau di bawah pertama aku masuk dulu kenapa aku memilih Gotoh ini tandanya aku lolos kamu diterima data analis letter of excitement nya juga ini dari ibu Monica Odang oke kita realistis aja ya guys first itu bicara opportunity kapan lagi kita bisa punya opportunity untuk melihat dunia luar yang kedua kita ingin melihat dunia luar memang kita yang pengen jadi ketika ada opportunity dan kita mau yaudah lakukan yang ketiga konversi SKS itu ada kalau kau masih merasa aku kuliah belum dapat apa-apa nih yaudah kenapa gak coba ini kalau memang pengen rasanya dapat apa-apa karena ada opportunity-nya realistis ini yang ketiga sorry yang keempat itu galau itu dulu kemarin aku hampir 3,5 tahun tapi karena 1,2 hal tidak bisa but ini semua juga berkat dari bang haposan sama gak ada sih disini kak Benedikta yang minta aku ikut virtual exchange ke Taiwan jadi melihat dunia lebih luas dan melihat opportunity dari MSIB dan kenapa stud di independen bersertifikat satu sebenarnya karena ini yang diterima duluan jujur aku udah bener yang dibilang kak familia tadi yaudah daftar aja sebanyak-banyaknya yang menyatakan lolos sebanyak-banyaknya itu banyak tapi belum dinyatain lolos di website-nya ada waktu tunggunya udah sampai minta berkas fotokopi ini 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 tapi tiba-tiba Gotoh cuma beberapa hari kemudian langsung menyatakan lolos dan pinternya mereka langsung bilang dalam 2 hari tidak diterima maka kami akan menganggap Anda gagal kami akan move ke orang lain terpaksa ngambil Gotoh karena yang lain belum dateng ngapain mikirin yang lain ada di depan mata yang terbuka serta balik lagi nama besar Gotoh dan kebetulan aku pengagum Nadima Karim dan William Tanu Wijaya yang orang yang sangat revolusioner ingin menciptakan ekosistem Gojek dan ekosistem Tokopedia maka aku rasa ini akan sangat beneficial bagiku kenapa aku bisa menerima Gotoh itu realistisnya tapi setelah aku dalami sebenarnya ini karena yang pertama peluang opportunity dan yang kedua masalah yang ada di negara ini serta kita bicara solusi yang bisa dihadirkan yang pertama adalah if kita cuma nyari orang asing kapan kita bisa berkembang maka mereka berdatang dengan cara berpikir Nadima Karim sebelum dia datang menjadi Menteri Pendidikan adalah menciptakan ahlinya dengan cara mendatangkan semua yang ahli dari Silicon Valley ke Indonesia dan menciptakan the new Silicon Valley di Indonesia tapi the problem memang sekarang terjadi banyak layout tapi gini teman-teman kami di Gojek Tokopedia semua mahasiswanya yang aluminya sampai sekarang masih ada yang namanya training kami masih punya program untuk yang mau bekerja untuk dibantu oleh Gotoh sampai dengan hari ini walaupun semua orang tahu Gojek sekarang bagaimana Tokopedia bagaimana saham Gotoh sehancur apa sekarang mereka seserius itu untuk anak bangsa sampai disitu mari kita lihat apa sih yang diajarin sama kami ini ke slide yang ini dulu kami itu belajar empat hal pertama English yang kedua soft skill yang ketiga career readiness yang keempat technical class apa aja itu oke ini kami bicara English for business bagaimana kita mempelajari karena mereka beranggapan di dalam dunia profesional jika tidak menguasai bahasa Inggris terutama di video teknologi itu mustahil maka diberikan bimbingan untuk kelas bahasa Inggrisnya gratis dari Cakap setelah itu namanya di teknologi gak mungkin gak paham programming diajarin Python and SQL dari ProGate dan Cakap ini hasilnya setelah belajar dari ProGate itu dapatnya Python dan dapatnya SQL ini dari Cakap and so on gitu lah cuma bidanya tadi agak ngasih sesuatu yang beda dibanding yang dibilang ke familia tadi di Gojek agak beda di Gojek Tokopedia kami diberikan waktu 3 bulan untuk belajar full belajar and 3 bulan kami dikasih magam jadi kalau oke aku endorse programku generasi gigi guys generasi gigi cuma buka 1 tahun sekali dia cuma buka batch 2 dan batch 4 tahun ini kalian harus ambil itu karena disini memang studi independen 3 bulan kalian diajari dan 3 bulan kalian diberikan magam magamnya bukan cuma di Gojek atau Tokopedia tapi di semua startup mulai dari Shopee mulai dari Lazada dan lain sebagainya karena mereka ingin menciptakan tech talent tapi if kalian dianggap belum mampu atau tidak capable untuk bagian intensifnya kita diberikan Captain's Project itu membuat proyek layaknya proyek beneran yang akan menjadi pertimbangan bagi mereka nanti untuk menentukan nilai akhir oke gini sering yang terjadi adalah termasuk aku pertama kali masuk ke sini minder apalah ya aku cuma punya Almed Universitas Kristen Indonesia di dalam itu ada UI, ITB, UGM and so on but jangan minder guys dua program besar yang kami ikuti kami kebetulan ada dua yang lolos aku dan Imam dan dua program besar di MSI di Gojek Tokopedia dua-duanya kami adalah leadernya pertama business plan aku adalah proyek koordinatornya dengan all di sini semua adalah dari universitas yang gimana ya yang sangat berreputasi bahkan sampai di sini Capstone Project beda tadi kalau kata Bu Fem itu 25 orang no di Gojek 5 orang 1 mentor beneran seserius itu mereka kami buat Capstone Project tentang mock-up employability bagaimana employability bisa employability yang tambah SMK bisa mendapatkan pekerjaan dan apa yang harus dilakukan yang ngajar kami langsung dari engineer dari BCA Multifinance sehingga kami benar-benar paham oke kalau dibilang terus sesusah kalau sesusah itu seribet itu apakah sanggup emang oke nilai tengah semester karena ini ujian final kemarin masih ujian tengah semester totalnya dapatku 78 sebenarnya punya 15 poin lagi setelah Capstone Project but jika kalian benar-benar memang serius dan ada kata-katanya ingin membuat bangga nama kalian punya university kalian pasti bisa dapat nilai segini 100 beneran 100 guys jadi namaku dinilai akhir program beneran 100 kita bisa dapat itu jangan pikir aku cuma uki gak mungkin dong aku bisa bisa dan kami buktikan dengan iman kami bisa dapat nilai setinggi oke sampai disitu itulah perjalanan panjang gimana kami bisa sampai menyelesaikan program itu dan apa saja selain itu benefit yang paling beneficial yang kami dapat adalah networking until today kami masih punya jejaring itu dengan Ibu Monica Odang dengan koordinatornya yang sampai sekarang masih kami hubungin oke now Gojek sedang mengalami masalah layout tapi mereka tetap memberikan sharing session untuk karir kita masuk ke tips and trick gini secara fundamental sebenarnya semua udah dibilangin tadi sama BuFem kalian itu harus siapin banyak hal but guys seriously kalian harus siapin ini buat foldernya sendiri dan siapin semuanya harus ada sertifikat CV transcript surat pengantar dan semua prestasi yang pernah kau lakukan maka secara fundamental buatlah jejak untuk dirimu dengan cara mulai semester 1 semester 4 ikuti banyak program ikuti organisasi ikuti banyak lomba supaya kau bisa buat CV oke first time aku dulu lamar ke Gojek Tokopedia CV ku gini beneran so simple dan isinya entah apa-apa syukurnya sempat belajar untuk membuat apa sebagai apa aku dan apa otomnya although setelah dari situ aku bisa masuk ke CV yang ini the atheist friendly sudah jauh lebih beneficial dan sudah jauh lebih berbobot tapi enaknya di Gojek Tokopedia kami diajarin ini semua melalui sharing sessionnya itu mana ya sebentar jadi semuanya dikasih tahu sama mereka generasi gigi generasi gigi beneran ada programnya semua teman-teman karirnya belajar tentang apa rekaman kalau ada yang mau nanti minta aja materinya lengkap semuanya materi perharinya aku buat karirnya belajar apa aja rekamannya and so on itu untuk tips and trick secara fundamental secara teknikalnya karena kebetulan anak finance belajarnya itu selain fundamental analysis technical analysis technical berarti caranya atau untuk lolos pertama dan yang paling harus dilakukan kalau ke Fem tadi bilang musti kudu musti kudu harus dilakukan yang pertama adalah kalian harus tahu membuat CV itu yang pertama harus bisa membuat CV-nya bagus oke kita buat satu paradigma it's your first time belum pernah ikut program manapun cuma ikut organisasi itu juga biasa aja ada tipsnya kalau next time kita mungkin bisa cerita atau if menghubungin aku aku bisa ngajarin gimana cara buat cuma dari selama kuliah asal kalian kuliahnya benar-benar ya dari kuliah dan semua tugas sekalian itu bisa dijadiin dalam CV membuat kalian semenarik itu itu paling penting yang pertama secara teknikal adalah CV-mu harus menarik yang kedua secara teknikal ini aku gak tau ya di UKIMA sering bilang ini cuma kami yang katakan 18 sering bilang adalah belagi belaga gila aja yaudah daftar aja semuanya kami sama Iman seingatku 5 kali tes sebelum lolos ke Gojek Tokopedia dan serius tes keempat dan kelima kami give up karena program kami gak tau kami bukan seorang engineer kami bukan programming kami gak bisa ngoding awalnya kami give up tapi karena tes 1, 2, 3 kami bagus kami diterima walaupun 4, 5 enggak jadi belgi aja lakukan yang terbaik jangan karena ada beberapa program yang sebelum tidak langsung kucuk-kucuk dinyatakan diterima dia ngasih tes yaudah lakukan yang terbaik dalam tes itu gak usah langsung lihat ah tes ah gak mungkin aku bisa lolos full English testnya gimana dong aku gak ngerti duit lakukan aja belgi aja yakin kau pasti bisa yang ketiga adalah jangan minder teman-teman ingat walaupun kita di UKI jangan pernah minder dengan siapapun itu pasti bisa karena kami udah lihat kami aku bilang karena aku dan Iman udah lihat dari kampus lain itu secara knowledge pinter banget tapi mereka punya satu kekurangan yang aku bilang di sidang kemarin juga yang menjadi titik menurutku kehebatan dari Universitas Kristen Indonesia adalah berani ya kita memang seberani itu gak ada apapun tiba-tiba mentornya bilang oke siapa yang mau present mempresen semuanya tentang hasil materi yaudah present aja sampai dengan aku jadi presenter kaminya untuk final final test kami di MSIB bahkan mentorku minta aku jadi moderator intinya untuk semua yang dipegang dia jawabannya cuma itu berani kalau dibilang pinter no mereka lebih pinter tapi kita punya itu keberanian so disini teman-teman kita bisa belajar banyak hal ini untuk yang mungkin masih ada semester 1 sampai semester 4 yang ada disini yang belum mau ikut tapi pengen ikut nanti semester 5 please banget teman-teman set up your journey set up your career mulai dari sekarang semester 1 ngapain semester 2 ngapain semester 3 ngapain semester 4 ngapain di Unif Negeri mereka tidak butuh lagi organisasi semester 1 mereka sudah ikut lomba semester 2 mereka mencoba magang semester 3 mereka mencoba ikut penelitian semester 4 fokus persiapan jejak ini sehingga soft skill-nya kuat di semester 5 mereka ikut MSIB semester 6 mereka sudah ikut ISMA pertukaran ke luar negeri semester 7 dan 8 ikut MBKM lagi atau mereka ambil exchange ke luar negeri semester 8 lulus jadi persaingan sekarang CV-nya itu gimana ya ampun-ampunan bagusnya ampun-ampunan jadi please set up your career aku udah bilang tadi di awal di atas kita punya koordinator yang sangat luar biasa jadi kalian gak usah takut ready belajar ke mereka yang kedua opportunity dari universitas ini sangat terbuka kalau kau bilang aku kan cuma Uki bang gimana aku bersaing dengan UI UGM dan blablabla mereka juga bersaing guys dengan sesama mereka anggap kau sudah menang dulu bersaing dengan sesamamu di Uki yaudah gak usah mikirin mereka ada banyak pro banyak kok jadi siapin dirimu aja ntar bang aku liat lagi ada lagi gak yang mau ketulis ini bisa disingkat dipersingkat ya abis terakhir terakhir oke ya yang terakhirin ya terakhir guys jika ada yang ingin ditanya dan ingin discuss this is my link ad dan enaknya semua yang kau lakukan akan bisa masuk ke link ad oke thank you terima kasih kembali Riki atas pengaparan materinya yang luar biasa terlihat sama seperti Ibu Fam ya Kak Fam sangat berapi-api juga nih motivasinya karena mungkin memang merasakan ya benefit dari program MSIB ini seperti itu aku liat kamu kan project management ya yang dipelajari ada diajarin juga bahasa Inggris sama ada yang kemarin pada saat kamu sidang memang aku wih kaget juga diajarin yaitu Python software Python dan SQL kalau gak salah Python itu bisa coding sama ngedesain interface ya wah mantap sekali kalau dibayangkan dari ilmu dari manajemen bagaimana mengelola perusahaan ditambah dengan hard skill yaitu Python dan SQL pasti akan apa ya menjadi manusia yang berkualitas luar biasa lah nanti siap untuk bersaing di karir berarti di dunia industri seperti itu apalagi kita mungkin sekarang sudah bisa dibilang 5 5.0 ya 5.0 ya dimana software-software ini pasti sangat membantu sekali untuk karir ke depannya seperti itu serta sangat luar biasa 3 bulan diberikan waktu untuk belajar serta 3 bulan juga ya konsepnya diberikan waktu untuk mengaplikasikan apa yang kalian pelajari 3 bulan ke belakang itu mantap sekali sih seperti itu konsepnya dan tentu semua kita agree ya benefit yang paling penting tadi sudah dibilang oleh ah banget kita Ricky ini yaitu networking networkingnya memang harus kita akui itu salah satu yang paling luar biasa karena selain membuka kesempatan baru ilmu baru serta membuat kita dapat mengeksplore dunia luar melalui pengalaman orang lain dan juga ilmu-ilmu dari orang lain terima kasih Bang Ricky sekali lagi nah untuk selanjutnya kita sampai ke narasumber kita yang terakhir yaitu saudari Indah halo Indah masih halo Bang halo Indah oke tanpa memperlama lagi ya waktu saya share screen share screen sebentar ya iya boleh Indah silahkan ini mungkin saya share screen lebih kayak laporan saya waktu saya studi independen jadi saya selama seperti Bang Ricky mengikut programnya itu adalah studi independen cuman studi independen ini saya rasa more than daripada studi ya kita juga belajar untuk menjadi seorang yang praktik dalam dunia langsung di dunia mungkin kalau saya kan di sekolah ekspor ya kita belajar jadi eksportir muda jadi kita tuh diajarin gimana untuk step by step kalau jadi seorang se-eksportir dari walaupun status kita adalah mahasiswa gitu jadi sebenarnya dengan hadirnya MSIB ini ya memanfaatkan munculnya di tengah pandemi ini menurut saya sangat berguna sekali sangat-sangat beneficial buat kita dan mungkin Pak Nadiem Makarim tuh berpikir panjang gitu dunia tuh butuh SDM yang berkualitas makanya disediakan magang dan studi independen ini jadi magang dan studi independen yang disediakan baik dari kalau mungkin tadi Bu Fem udah cerita sedikit ya apa itu magang apa itu studi independen jadi menurut saya sendiri kalau studi independen itu kita tuh dilatih ya skillnya dan kita dibimbing dari para praktisi-praktisi yang ekspor di bidang yang kita ambil nih mitra-mitranya kayak misalnya saya kan di sekolah ekspor nih mentor-mentor saya mungkin beda kalau dari Bang Riki kalau saya tuh mentornya banyak semua mentor sesuai dengan materi yang kita peroleh jadi mentor saya tuh banyak dan teman-temannya juga emang rame lebih rame daripada Bang Riki lima orang kalau saya tuh kita benar-benar rame semuanya open space belajar semuanya cuman kita disuruh bikin tim satu tim itu tiga orang dan ini tidak boleh dari universitas yang sama jadi teman-temannya mungkin seperti Bang Riki gitu dulu saya minder loh kok teman saya dari IPB teman saya dari UI UGM dari pendidikan Indonesia sedangkan saya HI ditambah saat saya daftar studi independen digital ekspor ini saya tuh gak punya background untuk tentang bisnis kewirausahaan apalagi ekspor gitu apalagi jurusan saya tuh hubungan internasional yang biasanya ngomongin tentang konflik perang seperti itu tapi tiba-tiba disuruh hadapin gimana nih produk kita lokal Indonesia bisa sampai ke luar negeri gimana dengan kita sendiri bisa bikin nama Indonesia harum di luar negeri dan kita bisa meningkatkan PDB nasional Indonesia gitu meningkatkan income-nya Indonesia nah jadi waktu saya daftarlah studi independen saya lihat kan memang ada magang dan studi independen saya daftar dua-duanya nih magang dan studi independen seperti yang tadi Bu Fem bilang jangan daftar di satu satu mitra aja karena saya pribadi punya prinsip tuh kayak mungkin orang ekonomi tau lah yang dan put your ex in one basket jadi janganlah kamu tak terlalu berharap pada satu mitra taruh semuanya dimanapun yang kamu bisa sesuai dengan kompetensi yang kamu punya dan yang kedua harus sesuai dengan mimpi kamu target kamu tuh harus punya target gitu loh ketika misalnya lulus dengan kalau saya kan hubungan internasional dengan gelar ESOS apakah dengan jurusan saya hubungan internasional ini relevan gak nanti kalau saya lulus saya akan bekerja di mana saya punya target di mana karena waktu sejujurnya ya saya bersyukur banget sama Pak Nadima Karim saya untuk MSB ini ada program kedua saya di semester kedua saya ikut program kampus Merdeka pertama itu saya di pertukaran mahasiswa Merdeka jadi tukar ke luar apa ke luar pulau Jawa gitu saya di Aceh jadi disitu tuh saya dapat kesempatan dimana belajar di luar daripada jurusan saya jadi ketika saya di hubungan internasional ternyata saya ketemu pasien saya ketika pesukaran mahasiswa saya suka ternyata tentang ekonomi saya suka tentang bisnis saya suka tentang kewirausahaan dan itu membuat saya punya target punya pandangan bahwa kayaknya setelah saya lulus dari jurusan hubungan internasional saya ingin berkecimpung di dunia bisnis di dunia kewirausahaan dan itu membuat saya kayaknya dengan MSIB ini bisa jadi batu loncatan saya dan memperkaya diri saya yang tadi dibilang soft skill-nya dapat dan networking itu berguna banget buat kita ya sejaman sekarang ini apalagi di era digital ya apa-apa kita harus digital sekarang jadi kita harus berusaha gimana dengan memanfaatkan digitalisasi ini menambah entah income kita entah knowledge kita entah juga network kita itu yang harus dipertambahkan dan melalui saya rasa digital export nih kita belajar jadi eksportir seorang eksportir memanfaatkan platform digital jadi dimana seorang eksport ini ya gimana ya kalau dulu kan kalau eksportir itu konvensional kita mau kirim barang gitu Indonesia kayaknya kenapa misalnya kayu jati kita mau datang mebel ini dikirim ke Amerika kita harus langsung datang ke Amerika kita cari bayar di Amerika tapi dengan digitalisasi kita bisa semua via-via online kita chat aja kita cari bayar karena semua tuh di online udah terdaftar kayak kita mungkin pembeli dari Amerika pasang iklan butuh kayu jati kita yang sebagai penyedia kayu jati dari Indonesia kita bisa kontak via digital nah di digital export studi independen ini kita diajarin itu secara misalnya mencari pembeli dan mencari menyediakan platform untuk ekspor nah mungkin seperti itu saya sedikit promosi lah tentang sekolah ekspor ya jadi waktu saya studi di sekolah ekspor tuh ada tiga track yang saya maksudnya bisa pilih yang pertama tuh jadi fasilitator UMKM ekspor yang kedua jadi pengembangan produk ekspor dan yang ketiga ini yang membuat aplikasi digital ekspor nah untuk saya sendiri waktu itu saya milih jadi fasilitator UMKM saya tuh mungkin karena saya minder dengan jurusan saya hubungan internasional saya gak punya basic business sama sekali saya bukan lahir dari keluarga yang terbiasa untuk berbisnis jadi saya merasa kalau misalnya saya daftar yang lain saya tuh gak sanggup karena saya gak bisa mengembangkan produk ekspor dan saya gak bisa digital coding-coding yang kayak Bang Riki tuh gak bisa gitu jadi saya mikir oh yaudah saya jadi perantara antara pembeli dan dayer atau dari UMKM untuk para konsumer di luar jadi saya memang berusaha untuk menjadi fasilitator dimana saya menyediakan mencari dunia lagi butuhnya apa mungkin bisa next dikit ya apa slide-nya udah kegandi ya belum belum indah belum ya saya share screen-nya dari yang kayak gini oke nah ini mungkin profil sekolah ekspor ya tadi sebenarnya studi independen kan tadi fungsinya untuk gimana kita ngembangin para mahasiswa ini studi independen berbeda dengan magang karena studi independen itu lebih kepada kayak modal kita lah mensertifikasi kita bahwa kita memang mempunyai skill yang qualified untuk dunia kerja atau dunia profesional di luar nanti sekolah kita memperoleh sarjana kita ini nah jadi dengan studi independen kan sekolah magang itu dimana tadi bu Fem jelasin kan kalau kita memang dimana langsung praktik dalam instansi untuk buat skill kita yang skill kita punya langsung kita praktikan tapi kalau untuk studi independen kita melatih memupuk semua skill yang diperlukan untuk dunia kerja jadi yang saya peroleh dari digital export ini kan sekolah export ini adalah lembaga pelatihan export yang memanfaatkan teknologi digital jadi sekolah export memang melihat bahwa kalau misalnya studi konvensional itu lingkupnya kecil kita gak bisa melatih orang-orang eksportir yang mungkin di Papua atau yang di Aceh di NTT lainnya yang jauh karena mungkin lebih familiar itu sekolah ekspor di kota-kota besar gak munafik Jakarta Surabaya itu banyak banget sekolah-sekolah ekspor nah tapi hadirnya dengan Kampus Merdeka kolaborasi sekolah ekspor dan Kampus Merdeka itu bikin biasanya kita kalau mau studi tentang ekspor ini bayarnya mahal banget saya udah pernah lihat beberapa mitra-mitra lain di luar dari Kampus Merdeka minimal lah untuk misalnya buat ekspor hanya mengetahui soal tentang cara menganalisa produk itu tuh bisa sampai belasan juta tapi di sekolah ekspor kita tidak mengeluarkan biaya sebesar pun benar-benar kita mendapatkan ilmu mahal ditanggung oleh pemerintah karena disediakan oleh Kampus Merdeka ini nah jadi inilah dilihat kenapa sih sekolah ekspor itu kan melihat juga kenapa perlu adanya studi independen ini digital ekspor jadi mereka tuh melihat kalau Indonesia tuh punya potensi ekspor yang besar resources Indonesia kaya banget kalau gak dimanfaatin itu ya kita namanya buang-buang rejeki gitu loh buang-buang kesempatan padahal Indonesia kaya banget apalagi sekarang Indonesia income yang paling banyak itulah hadir dari pada UMKM jadi kalian kalau ingin pengen jadi di sekolah ekspor ini diajarin kalian kok jadi ekspor gak usah lah muluk-muluk bisa ekspor bertonton berkontainer-kontainer kerjasama aja sama UMKM lihat UMKM sekitar kalian coba kalian lihat tetangga kalian samping mungkin usaha basreng usaha bawang goreng dan lihat dunia tuh perlu gak hal-hal yang ada di sekitar kita itu tuh diajarin gimana cara kita nganalisa pasar nganalisa potensi daerah kita itu tuh diajarin di studi independen dan hal itu yang tidak saya peroleh waktu saya kuliah apalagi di jurusan HI jadi saya ngerasa ini beneficial ilmu mahal yang saya peroleh dan selain itu juga networknya keren-keren banget karena yang tadi saya bilang mentor saya itu praktisi dan pengurus daripada sekolah ekspor ini adalah kepala kamar dagang Indonesia untuk Timor Leste dan juga Pasifik kawasan Pasifik jadi networknya bahkan dibantu kalau misalnya suatu saat kita punya produk yang Timor Leste dan kawasan Pasifik perlu mereka akan ngebantu kita untuk produk kita jadi disalurkan ke negara-negara tersebut nah sebenarnya kalau yang di studi independen ini saya tuh belajarnya banyak banget ada digital global business digital marketing digital communication digital payment sama e-commerce hal-hal yang sebenarnya kalau kalian lihat kayak oh masih bisa belajar sendiri enggak di studi independen itu dikupas untas banget benar-benar hal yang sangat ekspert yang harus dipelajari kayak misalnya ada juga komunikasi bisnis kalian pikir yaudah komunikasi bisnis sama bule pakai bahasa Inggris enggak bisa kayak gitu apalagi kalau kalian harus kerjasama mitra sama suatu perusahaan itu tuh komunikasi bisnisnya dilatih banget gimana cara kamu berkomunikasi kepada sebuah perusahaan gimana surat-menuratnya gimana juga kamu perlu gimana sih biar negosiasi kan kalau di HI kita juga pelajar ya tentang diplomasi dan negosiasi tapi ternyata diplomasi negosiasi yang waktu saya di HI itu kurang kena untuk kalau ketika dalam dunia bisnis jadi di studi independen ini saya diajarin kayak gitu gimana caranya biar bisa closing lah istilahnya kalau dalam bisnis kita tuh bisa closing bisnis matchingnya masuk seperti itu ini beberapa materi yang saya peroleh waktu studi independen di sekolah ekspor nah apa sih benefit saya waktu ikut sekolah ekspor nah mungkin tadi keinget juga Kak Riki bilang kenapa sih sekolah ekspor mungkin sama seperti Kak Riki karena kita kan nyebar ya istilahnya tebar aja dimanapun perusahaan yang bisa yang masuk ya saya pilih lah salah dulu tuh saya sudah pilih dan udah dapat apa ya istilahnya application letternya gitu udah keterima di salah satu buat magang nih di Netflix tapi saya tuh karena belajar dari pengalaman PMM saya tuh tergiur dengan kata konversi 20 SK di mana posisi saya waktu itu di semester 6 saya harus menempuh 20 SK kalau misalnya di konversi 20 SK kan istilahnya saya gak usah kuliah lagi di UK gak usah nambah-nambah mata kuliah jadi bener-bener saya fokus kepada program MBKM ini yang saya peroleh nah jadi saat di semester 6 ini saya kayak udah daftar aja yang bisa dan di Notflux itu posisi yang saya lamar karena saya tadi BlueFam bilang tektokannya sama dosen PA atau PICMA jadi saya bilang saya pengen ikut program kampus merdeka tapi katanya program saya kan di itu daftar di Notflux keterima di bagian business affair dan itu gak dianggap kurang relevan sama hubungan internasional jadi dibilang ini kurang relevan jadi coba cari lagi nah di saat itu saya desperate karena emang target saya pengen ikutnya kampus merdeka nah yaudah pas saya cari-cari di searchnya ketemulah ternyata ada yang paling relevan dengan hubungan internasional adalah ini sekolah ekspor karena waktu di HI itu semester 4 saya juga belajar tentang ekonomi politik internasional jadi ekonominya tuh udah lingkup internasional tuh kita pelajarin kan sedangkan ekspor itu juga udah go internasional maksudnya udah keluar daripada Indonesia itulah yang memotivasi saya yaudah saya harus daftar loh di sekolah ekspor saya penuhi yang diminta mereka karena memang beberapa syarat yang pentingnya itu yang sudah tadi Bu Fem jelasin yang kayak CV terus transkrip nilai terus juga ada surat rekomendasi dan bahkan nanti ada surat pertanggung jawaban mahasiswa nah kalau untuk CV tips and trick dari saya kalau bisa bikin serelevan mungkin dengan dengan kegiatan yang ingin kalian daftar misalnya kalian pengen kayak tadi Kak Bang Riki dia pengen ke Goto kan ke digital kalau bisa CV kalian tuh harus merepet-merepet lah yang soal tentang IT-IT-an karena jujur kalau kampus Merdeka ini sehingga kalian bukan hanya teman jurusan kalian di UKI atau teman UKI aja kalian tuh bersaing sama universitas-universitas satu Indonesia jadi kalian harus bisa bikin jual istilahnya apa ya kayak memperjualkan diri kalian yang paling topnya kalian top tiernya kalian yang gak ada maksudnya keunikan yang ada di dalam diri kalian yang tidak diperoleh oleh orang-orang lain jadi bagaimana kalian bisa nge-branding diri kalian jadi ketika para mitra ini nge-screening CV kalian sesuai lah dengan yang emang kalian daftar jangan sampai kalian bilang saya pengen jadi bisnis affair kalian daftarnya saya suka olahraga saya itu kan gak relevan gitu loh skill yang saya bilang pengen bisnis affair tapi bisanya photoshop sedangkan kalau bisnis affair kalian harus punya kemampuan excel itu loh itu yang harus kalian perhatikan dalam CV nah ada juga beberapa mitra waktu sekolah di magang dan MSIB ini menuntut kalian membuat essay nah essay yang kalian buat itu harus benar-benar terstruktur rapih dan kalian juga harus bisa mencerita branding diri kalian lagi dan kalian harus yang punya target biasanya setiap essay itu nyuruh kita lihat diri kita 5 tahun mendatang atau diri kita setelah mengikut program itu seperti apa jadi kalian harus bisa lihat karena beberapa orang juga ikut kampus merdeka apa ya bahasa sekarang FOMO fear of missing out kayak hanya ikut-ikutan aja sih takut kayak orang lain pada daftar kampus merdeka kok saya enggak kalian tuh kalau ikut kampus merdeka ya saran saya harus benar-benar keinginan dari hati kalian kalian lihat mitra yang memang kalian impi-impikan dan pilih divisi ya atau yang benar-benar kalian mampu menyelesaikannya karena yang tadi Bu Fem bilang kalau kita enggak mampu menyelesaikannya itu resikonya tuh bukan hanya ke kita sendiri tapi ke nama universitas karena jujur waktu saya sekolah independent eh studi independent ini saya satu tim bertiga sama anak pendidikan Indonesia sama IPB dan saya kecewa banget sama teman saya anak IPB ya dia benar-benar melepas tanggung jawab akhirnya ketika dia melepas tanggung jawab citranya itu kan jadi kayak oh gini ya anak IPB dan saya enggak mau sampai di luar sana ada yang bilang oh gini ya anak Kuki ternyata itu tuh enggak boleh sama sekali jadi benar-benar kalian harus punya target kalian yang bermimpi sendiri dan kalian yang berani bertanggung jawab atas yang kalian ingin capai itu jadi kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan Bang baik luar biasa terima kasih Indah untuk pemaparan pengalaman ya kalau bisa dibilang pengalamannya yang luar biasa tadi bisa langsung berhubungan dengan pengekspor dalam negeri serta pengimpor dari luar ya Indah terus belajar ilmu-ilmu yang mungkin pada saat diprodi tidak tidak dipelajari gitu tapi mungkin kira-kira akan terpakai untuk karir di masa depan gitu kan tadi soalnya aku dengar ada suruh belajar apa juga ya software ya belajar software digital seperti itu serta ada digital payment yang mungkin kalau di prodi ilmu internasional mungkin agak kurang dicapai tapi mungkin bisa ditambahkan dari pengalaman saat magang seperti itu dan lagi-lagi benar networking ya merupakan salah satu kunci yang luar biasa gitu jangan kita jangan biasakan menganggap networking selalu negatif ya mungkin kayak orang dalam dan lain-lain oh no tidak bukan networking yang dimaksud itu adalah sebagai orang-orang contohnya mentor yang mungkin dapat mengajarkan kita ilmu-ilmu baru yang tidak tidak akan kita dapatkan di kesempatan atau di tempat yang lain seperti itu sehingga kita dapat melihat dunia luar dari ilmu mereka nah untuk untuk Indah sendiri kan ilmu hubungan internasional ya tapi juga dari pengalaman ini dapat ilmu seputar bisnis ya bukan hanya bergaining dan diplomasi semata tapi juga langsung gimana bisnisnya berjalan seperti itu serta tadi dari Ricky dan juga Indah kalian harusnya nih adik-adik mungkin berterima kasih kepada kakak-kakak kalian karena tadi sudah diberikan beberapa tips yang kalau kita ikut pelatihan-pelatihan untuk membuat CV dan lain-lain mungkin akan ngeluarin dana juga tapi secara gratis diberikan oleh kakak-kakak kalian diberikan oleh Bang Ricky oleh Kak Indah bagaimana cara membuat CV yang baik yang sesuai dengan apa yang akan kalian lamar nantinya seperti itu terima kasih selanjutnya mungkin sesuai dengan apa yang saya bilang semua menar sumber sudah mewawakan materi mungkin dalam sisa waktu ini saya ingin bertanya apakah ada yang ingin bertanya seperti itu karena sesi pertanyaan sudah bisa kita buka mungkin boleh rise hand ini ada dua partisipan ya ada Florentina tadi saya lihat Florentina dulu boleh ini ada tiga ini yang pertama kalau ternyata yang pertama tiga orang yaitu ada Florentina yang kedua nanti ada Esther Melani serta yang ketiga itu ada Risti Setia boleh untuk yang pertama Florentina pertanyaan terima kasih buat moderator di sini saya ingin mau bertanya kepada Ibu Fem tadi kan ada penjelasan mengenai kalau misalkan mahasiswa itu berhenti di tengah jalan gitu itu yang ditanggung oleh universitas sendiri nah jika begitu ditanggung sama universitas sendiri apakah universitas ada kayak istilahnya kasih hukuman gitu kepada mahasiswa karena udah berhenti di tengah jalan gitu nah itu yang pertama terus yang kedua kepada Bang Riki selama ngikut itu kan magang abang nih kalau gak salah semester 7 ya di semester 7 udah mulai sibuk-sibuk sempro gitu ya apakah ada kendala juga dengan di kampus gitu apalagi magang karena kan gak segampang itu ya apalagi sampai nyusun skripsi juga terus yang ketiga kepada Kak Indah untuk bisnis sendiri apakah sampai sekarang masih berjalan terima kasih terima kasih Florentina boleh mungkin langsung Ibu Pam untuk menanggapi pertanyaan dari Florentina dok boleh gak sekaligus aja dok mohon maaf oh maksudnya ya sekaligus tiga pertanyaan kalau memang biar-biar enak oh langsung Esther dan Bapak Haria langsung tiga penanya boleh ya boleh ya Pak Moderator mohon maaf mohon izin aku juga ke Indah dan Riki boleh ya Indah dan Riki boleh ya kalau begitu langsung aja ke saya berikan kepada Esther mungkin halo selamat siang Kak apakah suara saya terdengar terdengar Esther oh iya pertanyaan saya Esther Melani saya dari Fakulta Sopra dan Bahasa sebelumnya saya juga sempat ikut MSIB juga cuma di bagian student menarik tadi pengakarannya aku mau bertanya sama Bang Riki kan Bang Riki kemarin kalau gak salah itu MSIB nya sambil skripsi ya itu gimana sih manajemen waktu dari Magang sendiri sama skripsi dan apakah ada konversi SKS yang dikasih pihak fakultas itu setara gitu dengan programnya terima kasih oke cukup Esther oke mungkin selanjutnya dari hari hari pertama boleh dipersilahkan kepada hari pertama oh tadi ada Rizky Setia dulu ya mungkin boleh ke Rizky Setia baik terima kasih untuk komentar Assalamualaikum selamat siang untuk kebang kakak dan kalian baik disini saya ingin bertanya sebelumnya saya sebelum ini kan mengikuti kegiatan kampus mengajar yang mana di kegiatan kampus mengajar ini kita membuat suatu program di dalam kegiatan mengajar tersebut nah apakah di kegiatan MSB ini independen atau magang kita disuruh kita mahasiswa ini disuruh membuat program gitu dalam kegiatan yang kita ikuti oke selanjutnya kepada hari pertama dipersilakan saudara hari pertama oke baik kalau gitu kak boleh bertanya baik kak ini yang terakhir dulu ya ini kegiatan pertama yang terakhir dulu ya hari oke siap ayo hari bertanya baik terima kasih buat moderator bang ricky serta kak indah saya hari pertama dari FFB manajemen ingin bertanya kepada kak indah tadi kan yang seperti kak indah bilang gak punya basic bisnis terus kan kak indah sebagai perantara gimana tuh agar bisnis ini tetap berjalan meskipun kan belum punya kita gak punya modal oke baik terima kasih hari mungkin boleh langsung di langsung dijawab oleh yang pertama kepada ibu fam tadi bertanya dari flow kemudian kepada tadi flow juga bertanya kepada ricky ya untuk manajemen waktu bagaimana karena sedang melakukan juga sampel skripsian serta kepada indah apakah bisnisnya masih berjalan mungkin 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 kepada ibu fam yang pertama boleh langsung dijawab baik terima kasih Pak Moderator Bang Dodo flow rentina flow saya sebagai koordinator flow sangat sangat tidak mengharapkan berhenti di tengah jalan karena saya yakin betul ketika flow rentina dan adik-adik masiswa nanti yang lolos tentulah orang-orang pilihan terbaik ya jadi kelolosan adik-adik ini di MSIB bukan karena memang mitranya butuh adik-adik enggak saya yakin ada kerja tangan Tuhan di situ jadi saya tidak pernah saya merasa tidak pantas yang namanya rejeki dari Tuhan ini tidak ya kita siapkan ya flow ya jadi kalau misalnya kau tanya tentang hukuman Uki saya yakin enggak ada karena memang Uki akan sangat mengupayakan supaya flow dan teman-teman yang lolos MSIB itu menyelesaikan program dengan baik ya karena memang semangatnya adalah untuk karena tadi saya memakai kata paksaannya sebenarnya enggak kalau teman-teman masih sojalani dengan senang hati dengan keseriusan yang tadi Kak Indah sama Bang Riki ceritakan bisa kok tenang aja bisa bisa selesai ya tadi tuh yang pesen saya untuk pahaposan dan kawan-kawan itu ya itu skenario terburuk dan saya yakin mahasiswa Uki enggak mungkin masuk ke skenario itu tapi di dalam manajemen tetap harus ada persiapan jadi Florentina kita tidak usah bahas soal hukuman ini karena memang kita sebagai sivitas Uki tidak akan membiarkan mahasiswa yang peserta MBKM berhenti di tengah jalan tidak membiarkan dalam arti kami akan memberi dukungan semaksimal mungkin entah itu dari Kaprodi atau dosen PKM atau saya sebagai koordinator bahkan nanti orang tuamu jadi kamu dan teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang lolos di MBKM terutama di MSIB tidak sendiri kok memang bekerjanya sendiri tadi Bang Riki sama Kak Indah cerita sendiri itu kan memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawab tetapi duniamu tidak sendiri ada kami bahkan ada Pak ada Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan jadi Florentina kita tidak usah membahas hukuman tadinya saya mau melempar ke pahaposan cuman enggak lah enggak masuk ke skenario ini tidak kalau tadi universitas lain bukan urusan kita bukan urusan saya juga yang pasti selama saya diberi amanah menjadi koordinator saya upakan upayakan masing-mah selama ini catatannya ya share ke saya mau Jafri mau di grup share karena apa kami enggak bisa baca pikiran teman-teman nih teman-teman mahasiswa enggak bisa mustahil jadi begitu ada kegalauan atau mungkin butuh teman cerita langsung hubungin saya Kapurodimu atau dosen PKMA atau orang tuamu nanti teman-teman mahasiswa kalau saya masih koordinator harus lihat cari nomor kontak koordinator kampus UKI ya karena kalian kan dari mahasiswa UKI terus tadi soal MSIB buat program atau tidak teman-teman MSIB ini enak loh kita dikasih proyek dari perusahaan tadi Pak Riki sama Kak Indah contohnya dan itu sebuah apa ya saya pikir saya iri banget loh bisa terlibat langsung dalam proyek yang nilainya strategis tadi Bang Riki cerita wah keren banget Kak Indah cerita asli keren saya merasa kecepatan lah tapi ya sudah lah setiap manusia yang lewat di dunia itu punya jalan rezekinya masing-masing jadi kalau teman-teman mahasiswa masih melewatkan kesempatan ini saya udah gak tahu lagi deh karena ganti presiden ganti menteri udah belum tentu ada lagi MBKM ini tahun depan udah tahun politik 2024 kita sudah coblos presiden baru kalau masih dilawatkan juga udahlah saya tidak tahu lagi terima kasih Bang Nodo itu jawaban dari saya baik terima kasih Ibu Pam berarti tadi sekalian menjawab juga pertanyaan dari saudari Rizky Setia ya seputar program yang dalam kegiatan itu apa disuruh apakah akan disuruh membuat atau mengikuti program berarti tadi sudah dijawab oleh Ibu Pam nah selanjutnya pertanyaan pelu kepada Riki ya kepada Riki bagaimana mengatur waktu saat melakukan mengikuti program MSIB karena kan sambil di semester akhir dan juga sambil mengurus skripsi pertanyaan flow ini bisa langsung sekalian menjawab pertanyaan dari Esther Meilani ya boleh dipersilakan untuk Riki oke jujur aku baru ingat mereka bilang aku waktu sambil skripsian ternyata sampai kebuka kembali ternyata iya sama sambil skripsian jujur aku gak ingat guys beneran gak ingat itu sambil skripsian karena gimana ya se-enjoy itu jadi aku beneran gak ingat sambil skripsian ternyata ya sampai Julia wah gustus aku sidang ya aku gak tau jadi kalau gimana cara ngatur waktunya gimana ya yaudah yang penting jalani harimu ingat kau punya skripsi kerjakan gitu aja kali sama-sama Esther tadi cara ngatur waktunya gitu aja ingat kau punya tugas eh kau punya skripsi dikerjakan udah dikerjain jujur gini anggap begini dibilang bang aku kebetulan adalah deadliner kalau gak deadline otakku gak bisa mikir jujur aku juga seorang deadliner otak bukan gak bisa mikir sih anehnya aku deadlinenya beda skripsi dikasih waktu anggap 3-4 bulan ngerjain gitu lah ya 3-4 bulan karena semester 8 aku tinggal pure cuma skripsi 4 bulan anggap dikasih waktu untuk ngerjain skripsinya aku bisa 3 bulan itu gak ngerjain apapun tapi di otakku bab 1-5 udah kerjakan jadi tinggal di bulan akhir udah beres jadi deadline-ku memang oke kalau kau memang tipe yang deadline usahakan kau tetap berpikir tentang skripsimu jadi tetap ada di pikiranmu oke bab 1-ku mau bahas ini oke gak usah tulis dulu gak usah masukin ke tulisan gak apa-apa cuma yakin kan kau bisa karena aku beneran gak tau bang lagi skripsian ternyata sama-sama juman Esther gini bang sambil yang tadi yang anak manajemen aku sambil jawab ya walaupun keindah pertanyaannya soal modal aku gak tau buka atau enggak kebetulan tahun lalu aku MSIB kemarin aku pengen ngambil itu gak jadi karena apa ya ada yang kurang di berkasku yang kemarin itu ada namanya startup academy ciptaan mantan pemilik daripada eh mantan CEO Bukalapak Ahmad Zaki kalau kalian ikut program di independen itu 1 miliar dikasih modal buat startup beneran jadi kalau bicara modal gak usah bicara modal di sini ikutin aja programnya ada itu beneran startup tahun 20 kan belum ada sampai sekarang kan belum ada mitra yaudah lengkapi semua berkas tanggal 20 langsung kejar itu cuma pastikan hari ini kamu punya ide karena syarat pertamanya adalah punya ide dan langsung punya tim 5 orang dari semua yang mendaftar nah itu aja itu bang baik terima kasih punya ide punya tim dan yang pasti sebelum itu punya sumber informasi ya itu yang paling itu modal yang paling penting sumber informasinya karena kalau gak tahu ada program itu gak ngikut jadi cari informasinya nah selanjutnya ini gak tahu ya aku kebetulan atau bagaimana pertanyaan flow kayaknya juga dapat menjawab pertanyaan hari yang tadi soalnya flow bertanya kepada indah apakah bisnisnya indah masih berjalan seperti itu kalau disambungkan dengan pertanyaan hari gak punya basic bisnis tapi bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan dan kalau masih berjalan sampai sekarang apa sih rahasianya kainnya seperti itu mohon silahkan kepada indah dijawab terima kasih bang derdo terus saya juga terima kasih kepada yang udah nanya ini pertanyaan yang mungkin gimana ya kalau saya sekarang dengan kondisi saya yang lagi semester 7 jawab apa bisnisnya masih jalan kalau ngomongin sama teman-teman sekolah ekspor jujur mungkin karena kita sama-sama udah semester akhir ya udah pada fokus buat skripsi gak jalan tapi benefit saya punya sertifikasi studi independen ya mungkin ini karena keluarga kalian jadi om saya punya bisnis porang dia udah-udah bisnis mau closingan sama orang Jepang untuk gak salah ekspor orang ini karena saya punya sertifikasi studi independen seorang eksportir saya dipercayain sama om saya buat bikin bisnis plan buat paymentnya masalah bea cukai dipercayain om saya ke saya gitu untuk bantu urus nah itu benefit loh yang saya ngerasa banget saya dengan mungkin kalau om saya gak tau saya studi independent eksportir ya saya gak dipercayain proyek itu loh masa ya jurusan HI kok ngurusin bea cukai ngurusin bisnis-bisnis saya gak ngerti tapi karena punya nih benefitnya ya saya jadi dapet bisnis yang lain bukan daripada sekolah ekspor nah terus ditanya lagi tadi gak punya modal bisnisnya berjalan gimana tanpa modal kan nah saya tuh sebagai fasilitator UMKM benefit saya di sekolah ekspor cara saya bisa closing sama kan saya kerja sama ya sama UMKM namanya Cairo Food dia bagian rempah juga kita tuh gak pernah pakai modal kita hanya jual omongan dan jual mentor kita itu loh tanpa modal jadi saya bisnis nih saya ngomong mentor saya Pak Handito kepala kamar dagang Indonesia Timor Leste dan Pasifik dan mereka langsung bilang loh mentor yang bimbing kan ditambah lagi kita newbie banget ya buat ekspor bener-bener ketika denger oh pembisnis yang bimbing kita ini soal kepala kamar dagang jadi mereka lebih kayak adalah rasa percayanya sedikit kepada kita daripada kita memang gak punya backup-an gitu itu keuntungan dari seperti independen dan mitra kita nih mitra terkenal banget gitu loh jadi gak usah khawatir soal modal jalanin dulu ada yang ada prinsiplah dalam dunia bisnis bilang kalian gak usah ngomongin uang yang penting ada keinginan itu kalau ngomongin uang pasti gak akan jalan bisnisnya kalau ada keinginan ya pasti ada gitu kalian bakal mengusahakan gitu loh kalau misalnya ngomongin uang uang ya kalian pasti mikirnya ya penting uang aja dulu deh modal dulu deh ada tapi kalau kalian gak ada keinginan untuk membangun bisnis itu yang sulit jadi kiranya itu yang bisa saya sampaikan baik super sekali Kak Indah benar kalau gak ada duit kalau pun ada duit tapi kalau gak ada keinginan keinginan ya pasti nanti duitnya habis juga buat yang lain ya biasanya kayak gitu oke baik tadi kan aku bilang saya bilang bahwa ini adalah kloter yang pertama tetapi mengingat waktu kita yang sudah semakin menipis ya jadi harus dengan berat hati menjadi kloter kita juga yang terakhir seperti itu nah selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Moderator ya kebetulan ada yang ngechat oh ngechat ke kamu iya gak apa-apa ya tapi orang abang aja yang jawab kata mereka gini kenapa sampai sekarang MSIB UKI itu masih kosong mitranya masih kosong kapan terisinya mereka nanya gitu mitra masih kosong maksudnya karena kalau mitra itu mungkin kalau MSIB tentu kalian sendiri ya dari pengalaman tentu dari Riki dan Inde juga kalian nyari informasi nih sebelumnya apa sih yang kalian tertarik di bidang apa melamar melamar di industri apa terus perusahaannya survei yang cocok untuk kita misalkan dalam kata kutip tinggali apa gitu bang izin bang kata mereka sebenarnya salah sih pertanyaannya juga salah sih mereka salah bang salahnya mereka dibilangkan besok terakhir pendaftaran tapi mitra masih kosong di website jujur nih jawabannya guys memang belum ada mitranya setelah tanggal 20 baru dikasih tau sekarang masih daftar guys kalau itu bukan di MBKM UKI itu dari pemerintah belum ada karena pemerintahnya pun bukan hanya mahasiswa yang mendaftar mitra pun juga sama seperti kalian untuk menjadi rekanan pemerintah dan tanda kutip juga memantaskan diri kepada pemerintah mengirimkan proposal kemudian memberikan menawarkan apa yang mereka bisa berikan jika mereka menjadi mitra perusahaan apa yang bisa mereka berikan kepada para peserta didik kepada mahasiswa seperti itu jadi mungkin kalau kalian lihat di mungkin lebih ke platform ya kalau di platformnya kosong dan belum ada pilihan yang bisa disubmit mungkin itu karena proses menyaring mitranya belum selesai oleh pemerintah seperti itu karena mitra pun seperti mahasiswa untuk menjadi rekanan rekanan dalam kampus merdeka ini pun tentu mereka melewati proses saring salah satunya yang awal adalah tentu membuat proposal juga kepada pemerintah seperti itu jadi mohon ditunggu ya update-nya oleh pemerintah seperti itu oke baik bang dodok ini masanya bagaimana ya MSIB ini bu wadek sama bapak ibu wadek dekan ini siap-siap nggak libur natal ini sampai Januari nanti mungkin link ini masanya akan kami bagikan ya jangan lupa untuk di follow official media sosial dari kampus merdeka sendiri kemudian MSIB magang dan studi independen juga ada tinggal ketik aja kalau main media sosial di instagram kemudian yang paling dekat follow BAA Bira Administrasi Akademik Universitas Kristian Indonesia dan mbkm.uki.official untuk update seputar lini masanya seperti itu oke baik selanjutnya karena sudah mungkin waktu kita semakin menipis sesi pengaparan dan juga sesi tanya jawab kita selesaikan sampai disini terima kasih kepada yang sudah kepada para nasumber yang luar biasa serta yang bertanya juga terima kasih dan mendengarkan sekian mendengarkan sampai pada detik hari detik ini selanjutnya untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada saudara Rafqi Muhammad untuk mohon diarahkan sesi selanjutnya terima kasih oke selamat siang para peserta sosialisasi MSIB angkatan 4 ini matrinya banyak banget oke kita masuk ke sesi have funnya lagi kan udah banyak matri buat teman-teman yang belum isi presensi kegiatan bisa dilihat di kolom chat itu diisi nanti teman-teman langsung bisa dapet sertifikat di emailnya oke selanjutnya kita akan masuk ke sesi quiz hadiahnya untuk 5 orang terbaik oke kita mainkan teman-teman isi presensinya jangan sampai salah nama karena itu satu orang satu link jadi gak bisa digulang lagi sambil menunggu quiz bisa diisi ầnとか ent산 hubungi abone 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 Terima kasih. 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 Ya ini lima teratas Maeswari, Veronica, Mario, Kori, Kezia, Domba, Sofrianto Waduh, ini kenapa duanya ada dua orang Kita tambahkan lima teratas Oke dari 49 peserta 38 sudah selesai Ayo semangat Gunain power up-nya Ayo 9 orang lagi 87% ketepatannya Sampai jumpa Oke lima orang lagi Masih memimpin nilai Maeswari, Nestan, Jasper, Veronica, Mario, Kori, Domba turun Empat orang lagi Sampai jumpa Ayo sedikit lagi Terima kasih Ayo masih nunggu Andriana Indah, Michelle Oke mulai naik Oke tinggal Michelle Maaf Bang Jadi keluar sendiri Jadi gimana Mau diakhirin Sudah cukup ya Kita cukupkan saja ya Oke kita akhiri Oke untuk peringkat pertama Maeswari, Dua Nestan, Jasper Buat lima orang yang saya sebutkan ini bisa ngechat di nomor handphonenya di Japri ke Diardo bisa, ke Rafki bisa ya Satu Maeswari, satu Maeswari, satu Maeswari, satu Maeswari, dua Nestan, tiga Jasper, empat Veronica, lima Hervina Dengan ketepatan 100% Oke berarti Matri buat hari ini Masuk semua Oke selanjutnya teman-teman yang belum isi presensi bisa dilihat di kolom chat Selanjutnya saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang mengikuti program MSCB angkatan 4 nanti Untuk selalu berkonsultasi dengan Kaprodi sama dosen pembimbing Karena nanti ketika teman-teman udah mengikuti program selama satu semester Tapi Prodi nggak mengetahui kalian mengikuti program ini Kalian nggak bakal bisa sidang konversi nilai Jadi sia-sia kan Terus saya juga mau mengutip dari Riki Belgi aja Belaga gila kan Jadi ya kita bisa dikenal di Riki Dan mengikuti MSCB Riki ini semakin dikenal Terus jangan minder tadi dia bilang Lihat aja kita ambil contoh Argentina Yang kalah tuh lawan-lawan Arab Saudi 21 Bisa menang di akhir Jadi juara pilihan dunia Jadi ya kita nggak usah Nggak berani Nggak beranian atau Aduh gue dari Riki ini Dari Riki jangan Malah ketika kalian direndahkan Kalian harusnya banyak belajar Dan ini udah belajar dari Argentina itu ya Terus mengutip dari Indah Sekolah ekspor sendiri Kan isunya ekspor dan impor adalah Isu yang seksi buat bisnis ya Ya modalnya hanya jualan omongan dan ide Dan jangan lupa teman-teman adalah mahasiswa Butuh data Nah dari masa sekarang nih ya banyak belajar Buat berproses Karena hashtag MSIB sendiri adalah Berproses meraih sukses Oke kita masuk ke sesi foto Teman-teman diharapkan buka kameranya Nanti teman-teman bisa cek Di Oke teman-teman nanti kita bakal buat di posting Ayo dong Samuel Mestan Kezia Suprianto Marcel Jordan Febelani Bu Grace Navalian Mario David Dimohon untuk membuka kameranya Nanda Sibarani Langia Delia Oke kita akan mengambil kamera ya Bukan mengambil kamera Mengambil sesi foto Oke tangannya begini ya Ukyunggol Ukyunggol Dalam hitungan ketiga ya Tiga Dua Satu Tahan Ada tiga Kolom Persertanya tadi sampai tertinggi 96 orang ya Tahan Tahan Tiga Dua Satu Oke teman-teman Terima kasih atas sesi fotonya Selanjutnya kita masuk ke sesi doa Karena kita memulai doa Dan kita akan mengakhirinya juga Dengan doa Yang akan dipimpin oleh saudara kita Diardo Albertus ASSAB Pada waktu dan tempat dipersilakan Baik terima kasih Bang Raffi Betul karena tadi kita buka dengan doa Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini Dibuat dengan doa Hajinkan saya memimpin doa Dengan tata cara Kristen Protestan Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Alah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan Terima kasih Karena atas perkenananmu sajalah Dan kemurahan hatimu sajalah Kami dapat berkumpul Ya online Untuk membahas seputar Program MSIB Bej keempat ini ya Tuhan Begitu banyak Pengetahuan Begitu banyak informasi yang kami dapatkan Terkhusus dari para ketiga narasumber kami Yang sudah kau hadirkan Bersama kami Terima kasih atas kesedihan mereka Untuk membercerita Untuk membagi pengalaman Untuk memberikan insight-insight Seputar program ini Semoga dapat bermanfaat Bagi kami Bagi para mahasiswa Mahasiswi bagi para Bapak-Ibu Dekan Wakil Dekan Bapak-Ibu Kaprodi Serta Bapak-Ibu dosen Dan juga terkhusus kepada kami juga Sebagai Salah satu mitra Menyelenggarakan Yaitu MBKM Terima kasih ya Tuhan Biarkanlah apa yang kami lakukan Pada hari ini Dapat bermanfaat untuk kami Kedepannya Dan juga Mohon arahan-Mu Agar Agar masa depan kami Yang ada di Online ini Yang berkumpul Di tempat ini Agar sesuai Dengan kendak-Mu Dan masa depan kami Indah Di tangan-Mu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih kepada Saudara Diardo Sebelum menutup Kegiatan siang kali ini Bagi teman-teman yang masih ragu Tentang MSIB Angkatan 4 Ini kesempatan bagus Buat kalian buat magang Di program pemerintah Di satu sisi gratis Di satu sisi juga ada Biaya-biaya yang tadi dijelaskan Buat benefit teman-teman Pendaftaran terakhir adalah Yang terbaru adalah 20 Januari 2023 Bagi teman-teman yang masih ada Pertanyaan, keraguan Atau fail-fail yang gak ngerti KSPTJM CV-nya Surat rekomendasinya Dan sebagainya Bisa ke gedung rektorat Lantai 2 Di ruang BAA Terus Bisa ke email BAK Uki.ac.id Atau di sosial media kita BAK Uki Dan MBKM Oficial Oke Saya Sraftu Muhammad Selaku MC buat kegiatan hari ini Dalam segenap tim MBKM Universitas Kristen Indonesia Kami mengucapkan terima kasih Selamat siang Dan salam sehat Buat kita semua Salam kebajikan Terima kasih Terima kasih Ibu Pam Terima kasih Indah Terima kasih Bang Dodo Bang Raskita Aposan Adi-adi semua Suka ya Pamit-pamit ya Terima kasih banyak Ibu Pam Terima kasih banyak Ibu Pam Indah Terima kasih banyak Ibu Sam Ya Pada Teman-teman yang Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Indah Yang dapet Link presensinya Dan I Sertifikat Nanti Buat rekamanya nanti ada di Youtube, mungkin teman-teman mau nge-share ke yang mau ikut MSCB angkatan 4 terima kasih sub indo by broth3rmax